. Legenda Rawa Penin, dahulu, di lembah antara Gunung Merbabu dan Telomoyo terdapat sebuah desa bernama Ngasem. Di desa itu tinggal sepasang suami istri yang bernama Ki Hajar dan Nyai Selakantai yang dikenal pengurah dan suka menolong sehingga sangat dihormati oleh masyarakat. Sayangnya, mereka belum mempunyai anak. Meskipun demikian, Ki Hajar dan istrinya selalu hidup rukun. Setiap menghadapi permasalahan, mereka selalu menyelesaikannya melalui musyawarah. Suatu hari, Nyai Selakanta duduk termenung seorang diri di depan rumahnya. Tak lama kemudian, Ki Hajar datang menghampiri dan duduk di sampingnya. Istriku, kenapa kamu terlihat sedih begitu? Tanya Ki Hajar. Nyai Selakanta masih saja terdiam. Ia rupanya masih tenggelam dalam lamunannya sehingga tidak menyadari keberadaan sang suami di sampingnya. Ia baru tersadar setelah Ki Hajar memegang pundaknya. Eh, Kanda, ucapnya dengan terkejut. Istriku, apa yang sedang kamu pikirkan? Ki Hajar kembali bertanya. Tidak memikirkan apa-apa, Kanda. Dinda hanya merasa kesepian, apalagi jika Kanda sedang pergi. Sekiranya di rumah ini selalu terdengar suara tangis dan rengekan seorang bayi, tentu hidup ini tidak sesepi ini, ungkap Nyai Selakanta. Sejujurnya Kanda, Dinda ingin sekali mempunyai anak. Dinda ingin merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Mendengar ungkapan isi hati istrinya, Ki Hajar menghela nafas panjang. Sudahlah, Dinda, barangkali belum waktunya Tuhan memberi kita anak. Yang penting kita harus berusaha dan terus berdoa kepadanya, ujar Ki Hajar. Ia, Kanda, jawab Nyai Selakanta sambil meneteskan air mata. Ki Hajar pun tak kuasa menahan air matanya melihat kesedihan istri yang amat dicintainya itu. Baiklah, Dinda, jika memang Dinda sangat menginginkan anak, izinkanlah Kanda pergi bertapa untuk memohon kepada yang maha kuasa, kata Ki Hajar. Nyai Selakanta pun memenuhi keinginan suaminya, meskipun berat untuk berpisah. Keesokan harinya, berangkatlah Ki Hajar ke lereng Gunung Telomoyo. Tinggallah kini Nyai Selakanta seorang diri dengan hati semakin sepi. Berminggu-minggu, bahkan sudah berbulan-bulan Nyai Selakanta menunggu, namun sang suami belum juga kembali dari pertapaannya. Hati wanita itu pun mulai diselimuti perasaan cemas kalau-kalau terjadi sesuatu pada suaminya. Suatu hari, Nyai Selakanta merasa mual dan kemudian muntah-muntah. Ia pun berpikir bahwa dirinya sedang hamil. Ternyata dugaannya benar, semakin hari perutnya semakin membesar. Setelah tiba saatnya, ia pun melahirkan. Namun, alangkah terkejutnya ia karena anak yang dilahirkan bukanlah seorang manusia, melainkan seekor naga. Ia menamai anak itu Baru Klinting. Nama ini diambil dari nama tombak milik suaminya yang bernama Baru Klinting. Kata, Baru, berasal dari Katabra yang artinya keturunan Brahmana, yaitu seorang gresi yang kedudukannya lebih tinggi dari pendeta. Sementara kata, Klinting, berarti lonceng. Ajaibnya, meskipun berwujud naga, Baru Klinting dapat berbicara seperti manusia. Nyai Selakanta pun terheran-heran bercampur harum melihat keajaiban itu. Namun di sisi lain, ia juga sedikit merasa kecewa. Sebab, betapa malunya ia jika warga mengetahui bahwa dirinya melahirkan seekor naga. Untuk menutupi hal tersebut, ia pun berniat untuk mengasingkan Baru Klinting ke Bukit Tugur. Tapi sebelum itu, ia harus merawatnya terlebih dahulu hingga besar agar dapat menempuh perjalanan menuju ke lereng Gunung Telomoyo yang jaraknya cukup jauh. Tentu saja, Nyai Selakanta merawat Baru Klinting dengan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan warga. Waktu terus berjalan, Baru Klinting pun tumbuh menjadi remaja. Suatu hari, anak itu bertanya kepada ibunya. Bu, apakah aku mempunyai ayah? Tanyanya dengan polos. Nyai Selakanta tersentak kaget. Ia benar-benar tidak pernah menduga pertanyaan itu keluar dari mulut anaknya. Namun, hal itu telah menyadarkan dirinya bahwa sudah saatnya Baru Klinting mengetahui siapa ayahnya. Ia, anakku, ayahmu bernama Ki Hajar. Tapi, ayahmu saat ini sedang bertapa di lereng Gunung Telomoyo. Pergilah temui dia dan katakan padanya bahwa engkau adalah putranya, kata Nyai Selakanta. Tapi, bu, apakah ayah mau mempercayaiku dengan tubuhku seperti ini? Tanya Baru Klinting dengan ragu. Jangan khawatir, anakku. Bawalah pusaka tombak Baru Klinting ini sebagai bukti, ujar Nyai Selakanta, pusaka itu milik ayahmu. Setelah memohon restu dan menerima pusaka dari ibunya, Baru Klinting berangkat menuju lereng Gunung Telomoyo. Setiba di sana, masuklah ia ke dalam buah dan mendapati seorang laki-laki sedang duduk bersemedi. Kedatangan Baru Klinting rupanya mengusik ketenangan pertapa itu. Hai, siapa itu? Tanya pertapa. Maafkan saya, Tuan, jika kedatangan saya mengganggu ketenangan Tuan, kata Baru Klinting. Betapa terkejutnya pertapa itu saat melihat seekor naga yang dapat berbicara. Maafkan saya, Tuan, jika kedatangan saya mengganggu ketenangan Tuan, kata Baru Klinting. Betapa terkejutnya pertapa itu saat melihat seekor naga yang dapat berbicara. Siapa kamu dan kenapa kamu bisa berbicara seperti manusia? Tanya pertapa itu dengan heran, saya baru klinting, jawab baru klinting, kalau boleh tahu, apakah benar ini tempat pertapaan Ki Hajar? Iya, aku Ki Hajar, tapi bagaimana kamu tahu namaku, siapa kamu sebenarnya? Tanya pertapa itu penasaran, mendengar jawaban itu, baru klinting langsung bersembah sujud di hadapan ayahnya, ia kemudian menjelaskan siapa dirinya. Awalnya, Ki Hajar tidak percaya jika dirinya memiliki anak berujud seekor naga. Ketika naga itu menunjukkan pusaka baru klinting kepadanya, Ki Hajar pun mulai percaya. Namun, ia belum yakin sepenuhnya. Baiklah, aku percaya jika pusaka baru klinting itu adalah milikku, tapi bukti itu belum cukup bagiku. Jika kamu memang benar-benar anakku, coba kamu lingkari gunung Telomoyo ini. Ujar Ki Hajar, baru klinting segera melaksanakan perintah tersebut untuk meyakinkan sang ayah. Berbekal kesaktian yang dimiliki, baru klinting berhasil melingkari gunung Telomoyo. Akhirnya, Ki Hajar pun mengakui bahwa naga itu adalah anaknya. Setelah itu, ia kemudian memerintahkan anaknya untuk bertapa di Bukit Tugur. Pergilah bertapa ke Bukit Tugur. Ujar Ki Hajar, suatu saat kelak, tubuhmu akan berubah menjadi manusia. Baik, jawab baru klinting. Sementara itu, tersebutlah sebuah desa bernama Pato. Desa ini sangat makmur, namun sayang penduduk desa ini sangat angkuh. Suatu ketika, penduduk desa Pato bermaksud mengadakan merti dusun bersih desa, yaitu pesta sedekah bumi setelah panen. Untuk memeriahkan pesta, akan digelar berbagai pertunjukan seni dan tari. Berbagai makanan lezat pun akan disajikan sebagai hidangan bersama dan jamuan untuk para tamu undangan. Untuk itulah, para warga beramai-ramai berburu binatang di Bukit Tugur. Sudah hampir seharian mereka berburu, namun belum satu pun binatang yang tertangkap. Ketika hendak kembali ke desa, tiba-tiba mereka melihat seekor naga sedang bertapa. Naga ini tak lain adalah baru klinting. Mereka pun beramai-ramai menangkap dan memotong-motong daging naga itu lalu membawanya pulang. Setiba di desa, daging naga itu mereka masak untuk dijadikan hidangan dalam pesta. Ketika para warga sedang asyik berpesta, datanglah seorang anak laki-laki yang tubuhnya penuh dengan luka sehingga menimbulkan bau amis. Rupanya, anak laki-laki itu adalah penjelmaan baru klinting. Oleh karena lapar, baru klinting pun ikut bergabung dalam keramaian itu. Saat ia meminta makanan kepada warga, tak satu pun yang mau memberi makan. Mereka justru memaki-maki, bahkan mengusirnya. Hai, mengemis, cepat pergi dari sini. Usir para warga, tubuhmu bau amis sekali. Sungguh malang nasib baru klinting. Dengan perut keroncongan, ia pun berjalan sempoyongan hendak meninggalkan desa. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang janda tua bernama Nyilatung. Hai, anak muda, kenapa kamu tidak ikut berpesta? Tanya Nyilatung. Semua orang menolak kehadiranku di pesta itu. Mereka jijik melihat tubuhku, jawab baru klinting, padahal saya lapar sekali. Nyilatung yang baik hati itu pun mengajak baru klinting ke rumahnya. Nenek itu segera menghidangkan makanan lezat. Terima kasih, Nek, ucap baru klinting, ternyata masih ada warga yang baik hati di desa ini. Iya, cucuku. Semua warga di sini memiliki sifat angkuh. Mereka pun tidak mengundang nenek ke pesta karena jijik melihatku, ungkap Nyilatung. Kalau begitu, mereka harus diberi pelajaran, ujar baru klinting. Jika nanti nenek mendengar suara gemuruh, segeralah siapkan lesung kayu, lumpang, alat menumbuk padi. Baru klinting kembali ke pesta dengan membawa sebatang lidi. Setiba di tengah keramaian, ia menancapkan lidi itu ke tanah. Wahai, kalian semua. Jika kalian merasa hebat, cabutlah lidi yang kutancapkan ini. Tantang baru klinting, merasa diremehkan, warga pun beramai-ramai hendak mencabut lidi itu. Mula-mula, para anak kecil disuruh mencabutnya, tapi tak seorang pun yang berhasil. Ketika giliran para kaum perempuan, semuanya tetap saja gagal. Akhirnya, kaum laki-laki yang dianggap kuat pun maju satu persatu. Namun, tak seorang pun dari mereka yang mampu mencabut lidi tersebut. Ah, kalian semua payah. Mencabut lidi saja tidak bisa, kata Baru Klinting. Baru Klinting segera mencabut lidi itu. Karena kesaktiannya, ia pun mampu mencabut lidi itu dengan mudahnya. Begitu lidi itu tercabut, suara gemuruh pun menggentarkan seluruh isi desa. Beberapa saat kemudian, air menyembur keluar dari bekas tancapan lidi itu. Semakin lama semburan air semakin besar sehingga terjadilah banjir besar. Semua penduduk kalang kabut hendak menyelamatkan diri. Namun, usaha mereka sudah terlambat karena banjir telah menenggelamkan mereka. Seketika, desa itu pun berubah menjadi rawa atau danau yang kini dikenal dengan rawa pening. Sementara itu, usai mencabut lidi, Baru Klinting segera berlari menemui nyilatum yang sudah menunggu di atas lesum yang berfungsi sebagai perahu. Maka, selamatlah ia bersama nenek itu. Setelah peristiwa itu, Baru Klinting kembali menjadi naga untuk menjaga rawa pening. www.http.2-directoricerita.blogspot.com